Kilas balik merah salju jelit 5. Bab 2. Cinta Kada Luarsa. Baik-baikah kasapa suming-ming kemudian. Aku sangat baik, begitu baik sampai tak terkirakan, siapa namamu. Mau apa datang kemari aku bukan bermarga siapa, kemaripun, tak ada urusan apa-apa, sahut gewe popo, aku kemari lantaram satu urusan yang sama sekali tak berarti, urusan apa coba saja kau tebak. Sahut gewe popo lagi sambil memutar biji matanya, asal tebakanmu betul, aku akan menyembahmu sebanyak 3.600 kali, buat apa kau menyembah begitu banyak? Tentu kau akan lelah suming-ming menggeleng, aku bertanya justru lantaran aku tak bisa menebak apa maksudmu datang kemari. Tentu saja kau tak mampu menebak, selama hidup jangan harap kau bisa menebaknya, kalau memang begitu, kenapa tidak segera kau terangkan biarpun sudah kukatakan pun belum tentu kau percaya. Coba katakan, baik, akan ku katakan, tiba-tiba gewe popo berpaling ke arah Yap Kei, kemudian melanjutkan, aku datang kemari lantaran aku ingin menelanjangi kau dan memandang setiap jengkal badanmu dengan seksama. Kontan suming-ming tergelak, mula-mula dia terperangah tapi kemudian rasa geli mengalahkan perasaan tercengangnya, selama hidup belum pernah ia mendengar rocehan sekonyol itu, bahkan mimpi pun tak mengira bakal mendengar lelucon semacam ini. Yap Kei betul-betul tak mampu tertawa. Sebetulnya dia masih bisa tertawa, dalam keadaan biasa dia bakal tertawa keras mendengar ucapan semacam itu, sekarang ia terbungkam, benar-benar tak mampu tertawa lagi, sebab dia kelewat memahami tabiat gewe popo. Dia sangat memahami tabiatnya yang bertindak sesuka hati. Kalau Tui Hang Siu tersohor karena keras kepala, maka gewe popo terkenal karena tindak tanduknya yang liar. Teringat akan hal ini, Yap Kei tak sanggup tertawa lagi, namun dia masih mencoba memaksakan diri menampilkan sekulung senyuman. Masih mendingan jika dia tidak tertawa, begitu tersenyum maka wajahnya kelihatan jelek hingga menyerupai orang sedang menangis. Jangan kau perlihatkan mimik muka seperti itu, buru-buru gewe popo mencela dengan penuh rasa sayang, sikap semacam itu bisa membuat wajahmu berkerut dan cepat tua. A.I. Aku lebih suka kulit wajahku saat ini berubah jadi tua dan jelek, seperti wajah kakek berusia 90 tahun, Gumam Yap Kei sambil tertawa getir. Tiba-tiba Soh Ming Ming menarik kembali senyumannya, dengan sikap yang lebih serius tanyanya kepada gewe popo, jadi kau benar-benar akan menelanjangi dia dan menikmati tubuh budionya? A.I. Sekarang juga? Di tempat ini apa salahnya kulakukan sekarang? Memangnya kurang cocok jelas tidak boleh dan tidak cocok, teriak Yap Kei gelisah. Kenapa bukankah Sio Ling Ji belum menunjuk calon suaminya, mana boleh kau telanjangi aku lebih dulu protes Yap Kei, lagi pula sudah dia. A.I. Katakan kau tak boleh melakukannya di siang hari bolong, apalagi di depan umum, baiklah, aku pasti akan membuat kau bugil dengan perasaan ikhlas, kata gewe popo kemudian. Begitu selesai berkata, seperti sewaktu masuk tadi, tau-tau gewe popo sudah lenyap dari pandangan mata. Coba seandainya tidak tersisa bau harum tubuhnya, Sio Ming Ming pasti mengira dia sedang mabuk berat. Kini Yap Kei bisa menghembuskan nafas lega, perasaan tegang pun berangsur mengendor, berulang kali dia meneguk arak untuk meredakan hatinya yang bergebar. Dia benar-benar akan melucuti pakaianmu hingga telanjang tanya Sio Ming Ming kemudian selesai meneguk arak. Jika kau sudah tahu siapa nenek itu, pertanyaan ini pasti tak akan kau ajukan, lalu siapakah dia pernah kau dengar nama besar Tui Hang Siu Tui Hang Siu? Belum pernah nama gewe popo kembali suming-ming menggeleng, aku hanya tahu seorang lelaki bernama Yap Kei, ternyata dia hanya setan bernyali kecil, baru ada seorang nenek ingin menelanjangi dia, ternyata dia sudah ketakutan setengah mati. Kalau manusia seperti Tui Hang Siu dan guapopo pun sama sekali tidak diketahui olehnya, bagaimana mungkin Nona itu bisa memahami perasaan takut Yap Kei? Oleh sebab itu Yap Kei Enggan memberi penjelasan lebih lanjut, dia hanya tertawa getir, hanya meneguk araknya secawan demi secawan. Tampaknya suming-ming tak berniat menyudahi pertanyaannya, kembali ia berkata, siapa pula si Yao Ling Ji itu? Apakah dia seorang perempuan? Masih muda? Atau sudah nenek-nenek Yap Kei mengerti, bila tidak ia ceritakan kisah pengalamannya semalam, jangan harap kehidupannya di masa datang bisa dilewatkan dengan tenteram, Maka secara ringkas dia pun mengisahkan kembali kejadian semalam So Ming Ming termenung sambil melamun selesai mendengar penuturan Yap Kei, dia seakan terjerumus dalam pemikiran yang serius, biar cawan arak di tangan namun tak sekalipun diteguk isinya, Sementara sorot matanya memandang ke tempat jauh dengan termangung Yap Kei tercengang melihat sikapnya itu, bukankah peristiwa yang berlangsung semalam sama sekali tak ada hubungan atau sangkut paut dengan dirinya? Bahkan semua orang yang hadir semalam pun tak ada sangkut pautnya, kenapa sikapnya tiba-tiba berubah jadi sangat aneh? Begitulah, untuk sesaat mereka berdua hanya membungkam dan masing-masing terjerumus dalam pemikiran sendiri-sendiri Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya terdengar So Ming Ming menghembuskan napas panjang, lalu berkata, Mungkinkah orang yang dipanggil Long Supek adalah tua bangka aneh itu tua bangka aneh? Tua bangka aneh yang mana? Kau kenal orang itu tanya Yap Kei Perlahan-lahan So Ming Ming menarik kembali sorot matanya dan meneguk habis isi cawannya, Tapi suaranya seolah masih tertinggal di tempat jauh, ujarnya, Di dalam kota Lhasa terdapat sebuah istana yang bernama Istana Potala, Kurang lebih 150 li dari Istana Potala ada sebuah bukit yang bernama Cagopoli, Di atas bukit inilah terdapat sebuah tempat yang disebut Kebon Monyet, Setelah berhenti sejenak untuk menarik napas, kembali gadis itu melanjutkan, Pemilik Kebon Monyet adalah seorang kakek yang aneh, dia sudah berumur 100 tahun, dari Marga Ong. Anak-anak yang tinggal gelasa biasa memanggilnya sebagai Ong Supek, Kebon Monyet? Ong Supek wajah Yap Ke mulai berseri, apakah orang tua yang bernama Ong Supek ini amat suka dengan Monyet? Bukan hanya suka, bahkan nyaris suka setengah mati, sukanya mendekati gila, So Ming. Ming menerangkan sambil tertawa, di dalam kebonnya paling tidak terdapat seribu ekor Monyet, Monyet jenis apapun, terdapat di situ, bahkan terdapat sejenis monyet yang mimpi pun tak pernah kau bayangkan, Tiba-tiba mimi mukanya menunjukkan perubahan yang aneh, katanya lagi, Aku dengar di situ terdapat sejenis monyet yang aneh, Konon meski berbadan monyet tapi berkepala manusia, Kepala manusia bertubuh monyet Yap Kebon. Benar, bahkan pandai pula berbicara, Ah, mana mungkin di dunia ini terdapat monyet jenis seperti itu sahut Yap Ke dengan wajah sangsi, Apakah kau pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri? Belum pernah. Tapi anak-anak yang tinggal di Lasa pernah bersumpah kepadaku bahwa mereka pernah bertemu, Malah pernah mendengar monyet itu berbicara, Bila seorang kakek aneh berusia seratus tahun, Sebuah kebun yang penuh dengan monyet dan sejenis monyet berkepala manusia Yang dapat berbicara digabungkan menjadi satu, Akan muncul gambaran seperti apa? Aku malah pernah mendengar bahwa dalam kebon monyet itu Tinggal pula sepasang suami istri kecil mungil serta seorang nona cilik, Kembali Soh Ming Ming melanjutkan perkataannya, Sepasang suami istri kecil mungil dan seorang nona cilik bisik Yap Ke cepat, Dia semakin tertarik kisah ini Itulah sebabnya sewaktu ku dengar kau bercerita tentang Pek Ingling serta kakek tua ong, Dalam benaku segera terlintas kebun monyet itu, Kata Soh Ming Ming, Kau menyinggung tentang serasang suami istri kerdil itu, Aku semakin yakin Pek Ingling sebetulnya adalah si nona cilik yang tinggal dalam kebon monyet, Ehm, ada kemungkinan benar, Yak Ke manggut-manggut setelah berpikir sejenak, Tiba-tiba Soh Ming Ming berbisik, Kau ingin melihat keadaan di situ melihat apa melihat kebon monyet, Sekalian melihat si monyet yang pandai berbicara, Mau? Sudah pasti mau. Kalau tak mau berarti dia adalah kura-kura. Malam itu, sesudah meninggalkan ruang gedung utama, Soh Ang Soat berjalan menuju ke kamar tidurnya, Tapi dia sama sekali tidak tidur. Begitu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Ia segera melesat keluar lagi lewat jendela dan melayang naik ke atap rumah, Di situ ia menunggu dan melakukan pengamatan, Setelah yakin semua orang telah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, Baru ia meluncur ke kamar tidur Be Hong Ling. Jangan dilihat sewaktu berjalan gerak-geriknya begitu lamban dan berat, Begitu menggunakan ginkangnya, Ia bergerak sangat indah dan cepat. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia melayang masuk ke dalam kamar Be Hong Ling, Begitu melompat turun dia pun mendekam tanpa bergerak, Menunggu matanya sudah dapat menyesuaikan diri dengan kegelapan di situ, Perlahan-lahan baru dia berjalan menuju pembaringan dan merebahkan diri. Begitu badannya rebah, dia pun memejamkan mata, Seolah-olah maksud kedatangannya ke situ adalah untuk tidur. Benarkah dia datang ke sana untuk tidur? Malam ini berbintang, tapi sayang cahaya bintang amat redup, Ada rembulan tapi sinar rembulan pun suram, Begitu suram dan redup. Rembulan tiada bersuara, Begitu pula dengan sang bintang. Suasana di dalam kamar Be Hong Ling pun sangat pening, Benarkah Fo Ang Soat telah tertidur? Kini tengah malam sudah lewat, Memang saat paling nyenyak untuk tidur, Tapi saat yang paling tepat juga untuk mereka yang berjalan malam mulai beroperasi. Dari balik kertas putih pada daun jendela tiba-tiba muncul seseorang, Ia berhenti sejenak seakan sedang memastikan adakah orang di dalam kamar, Sesaat kemudian baru ia berlalu dari situ. Di bawah cahaya rembulan kembali muncul seseorang yang mengenakan Yaheng Ih, Pakaian berjalan malam, dan berkerudung hitam sehingga hanya terlihat sepasang matanya yang tajam. Kini sepasang matu itu sedang mengawasi ruang dalam, Cahaya rembulan yang redup hanya sempat menyinari meja dan bangku, Namun tak mampu menjangkau ranjang di sudut dinding. Sekilas perasaan puas melintas di balik matu orang berbaju hitam itu, Dengan sekali lompatan ia sudah menerobos masuk ke dalam kamar, Merapatkan kembali daun jendela dan secepat kilat tubuhnya telah menerjang ke depan meja rias. Tampaknya dia sangat hafal dengan segala sesuatu yang berada di situ, Tangannya langsung membuka laci ketiga di sisi kiri meja, Kemudian mengambil sesuatu. Tanpa diperiksa lagi benda itu dimasukkan ke dalam saku, Seusai menutup kembali lacinya, Dia membalikan tubuh siap kabur dari sana. Mendadak ia menyadari sesuatu, Ia saksikan seseorang telah berdiri menghadang tepat di depan jendela. Orang yang berdiri di hadapannya mempunyai mata yang sangat hitam, Namun sinar matanya begitu dingin, Paras mukanya pucat pasi, Tangannya pun putih memucat, Hanya golok. Dalam genggamannya yang berwarna hitam pekat. Begitu hitam pekat seakan datangnya kematian. Sebelum orang berbaju hitam itu mendekati kamar, Fo'ang So'at sudah mengetahui kehadirannya, Di balik kegelapan secara lamat-lamat, Ia dapat melihat sekulum senyuman dingin yang menghiasi ujung bibirnya. Tujuan kedatangannya malam ini ke kamar Be Hang Ling tak lain karena hendak menunggu saat seperti ini, Setelah melakukan permainan memungut rambut putih dari lantai, Dia percaya dan yakin malam ini Seng pembunuh pasti akan melakukan aksinya. Ternyata apa yang diduganya tidak keliru. Kini walaupun dia telah saling berhadapan dengan orang berbaju hitam yang cuma nampak matanya ini, Ternyata Fo'ang So'at masih belum bisa menebak siapa gerangan dirinya, Tapi ada satu hal yang pasti adalah orang itu lelaki. Sesaat setelah kedua orang itu saling tatap, Dengan cepat orang itu membalikan badan dan berlari menuju ke arah lain, Siapa tahu baru saja tiba di depan pintu, Lagi-lagi Fo'ang So'at telah berdiri menanti di situ. Sorot metu yang dingin dengan golok berwarna hitam pekat. Kau tidak patut melakukan hal ini, Teguh Fo'ang So'at dingin. Aku tidak patut kau tidak patut melimpahkan semua kesalahan dan dosamu ke pundaku, Ucap Fo'ang So'at lambat, Seolah khawatir pihak lawan tidak memahami perkataannya. Tiba-tiba saja orang itu bungkam, tubuhnya tidak bergerak, Hanya sinar matanya yang berkedip tak tenang, Seakan sedang memeras otak, Seperti juga ketakutan. Fo'ang So'at tidak bergerak, Tidak ada kilatan sinar mata, Dia hanya memandang orang itu dingin dan hambar. Entah berapa saat sudah lewat, Akhirnya sambil menghela nafas panjang perlahan-lahan orang itu melolos sebilah golok dari belakang punggungnya. Sebilah golok dengan taburan mutiara pada gagangnya, Golok yang bersinar tajam. Ketika dia mengawasi golok dalam genggamannya, Seolah sedang mengawasi seng kekasih, Sambil membelai gagang goloknya dengan penuh kasih sayang, Ujarnya lembut, Aku berlatih golok sejak usia 15 tahun, Kini umurku 52 tahun, Berarti sudah 38 tahun lamanya aku melatih diri, Gumam orang itu, Hampir setiap hari aku bermimpi bisa menjadi jago golok tercepat di kolong langit. Asal kau adalah orang persilatan, Siapapun pasti mempunyai keinginan seperti itu. Tapi aku tahu, Mustahil impianku menjadi kenyataan, Karena aku kelewat suka menikmati hidup, Dari bentuk senjatanya saja orang sudah tahu. Golok dipakai untuk membunuh, Bukan melambangkan status dan kedudukan. Tapi golok bertaburkan permata miliknya kadangkala justru tak sanggup menghadapi sebilah golok biasa. Apalagi jika golok itu golok hitam yang berada di tangan Fo'ang So'at. Biar berbeda bentuk, Namun kedua bilah senjata itu mempunyai kegunaan yang sama, Keduanya sama-sama golok, Keduanya sering dipakai untuk membunuh orang. Sinar sebening permata memancar dari balik mati orang itu. Setelah impian pertama susah terwujud, Tentu aku masih punya impian kedua, Katanya, Hanya sayang impianku yang kedua pun tampaknya susah untuk terwujud, Terang suara golok tercabut dari sarungnya bergema hampir bersamaan selesainya kata-katanya, Begitu golok dicabut, Sinar mati kepedihan terpancar dari balik matanya. Semacam kepedihan yang tak mungkin bisa terlupakan untuk selamanya. Dia meraung keras, Tiba-tiba mengayunkan goloknya. Di saat golok diayunkan, Saat itulah kematian menjelang tiba. Di saat ia mencabut golok, Fo'ang So'at tidak bergerak. Di saat dia mengayunkan goloknya, Fo'ang So'at masih juga tidak bergerak. Sampai mati goloknya tinggal 5 inci dari tenggorokan Fo'ang So'at pun seolah belum juga bergerak, Sebab dia sama sekali tidak melihat adanya kilatan cahaya golok. Dia hanya mendengar satu suara yang sangat ringan, Halus, lembut, indah dan seakan suara golok di kejauhan sana. Menanti ia mendengar suara golok itu, Fo'ang So'at telah lenyap dari pandangan matanya, Dia telah kehilangan lawan, Langit, bumi, sinar matanya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Dia hanya menjumpai tubuhnya sudah tergeletak di tengah genangan darah, Fo'ang So'at berdiri persis di hadapannya. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu menangkap perasaan sedih dan secercah perasaan iba dari balik mati Fo'ang So'at yang dingin. Apalah yang dia sedihkan? Sedih karena membunuhnya? Kenapa dia harus iba? Iba karena harus membunuh orang berbaju hitam itu. Orang itu balas menatap Fo'ang So'at, Tiba-tiba ia berseru sambil tertawa tergelak, Bila kau tidak melepaskan kain kerudung wajahku, Ku jamin kau tak berakal bisa menebak siapakah diriku, Aku tahu, aku tahu siapakah kau, Jawab Fo'ang So'at singkat. Kau tahu orang itu nampak terkesiap, Tahu siapakah aku? Kau. Fo'ang So'at tidak menjawab, Hanya sorot matanya dialihkan kebutiran mutiara yang kini tergeletak di tengah genangan darah. Babatan golok Fo'ang So'at tadi bukan saja telah merobek tenggorokan orang berbaju hitam itu, Merobek juga pakaiannya. Benda yang baru saja diambil orang itu dari laci, Kini sudah tergeletak di tengah genangan darah segar. Biar darah berwarna merah, Mutiara itu masih memantulkan cahaya yang berkilauan. Tertegun orang itu memandang mutiara di tengah genangan darah, Kemudian baru ia berkata perlahan, Ternyata kau memang sudah tahu siapa aku, Fo'ang So'at tidak menjawab, Namun perasaan Iba semakin tebal memancar dari balik matanya. Dengan tangan kirinya yang gemetar orang itu memungut mutiara itu dari genangan darah. Cahaya mutiara gemerlap bagai cahaya bintang, Sementara darah segar memerah bagai bunga mawar, Butiran darah masih mengucur dari mulut luka, Membasai mutiara itu dan menetes ke tengah genangan. Dengan tangan kanannya orang itu melepas kerudung mukanya, Kemudian membungkus mutiara itu, Membungkus dengan hati-hati, Seolah bungkusan itu adalah hadiah yang akan diberikan kepada kekasih hatinya. Cahaya rembulan bagai kerilingan metuseng kekasih, Memancar di wajah orang itu. Ternyata orang yang tak mungkin bisa mewujudkan impian keduanya ini tak lain adalah loh-lohsan. Selesai membungkus mutiara itu, Loh-lohsan menyodorkan bungkusan itu sambil berkata, Impianku tak mungkin bisa terwujud, Maukah kau menyerahkan bungkusan ini kepadanya baik? Fo'ang saat menerima bungkusan itu, Bahkan dengan tegas berjanji, Aku pasti akan menyerahkan sendiri ke tangannya, Terima kasih, itulah perkataan terakhir yang diucapkan loh-lohsan sebelum akhir hidupnya. Mengawasi loh-lohsan yang mati dengan membawa kelegaan, Cahaya pilu semakin kental memancar dari balik mati fo'ang saat. Ternyata kedatangan loh-lohsan ke kamar tidur behangling bukan lantaran dia pembunuhnya, Tapi ia datang untuk menghilangkan barang bukti. Dia datang ke sana karena ingin mengambil mutiara itu. Dia ingin memberikan benda itu untuk seorang nona yang cantik dan masih muda, Gadis yang menurutnya bakal menyukai dirinya. Mengawasi mayat loh-lohsan yang mulai membujur kaku, Fo'ang saat seolah mendengar kata-kata pek ingling semalam, Biarpun orang muda lebih tampan dan gagah, Sayang dalam hal ekonomi mereka lemah ternyata gara-gara perkataan itulah kematian telah menimpa dirinya. Ternyata loh-lohsan menyangka dewa cinta telah memilih dirinya, Ternyata dia datang ke situ hanya ingin mencuri mutiara dan menyerahkan kepada pek ingling. Apakah perbuatannya merupakan penampilan perasaan cintanya? Tak tahan Fo'ang saat menghela nafas panjang. Bila orang berkata bahwa cinta yang sesungguhnya hanya terjadi satu kali, Tak mungkin untuk kedua kalinya, Maka apa yang telah ia katakan tadi memang sangat masuk akal. Karena cinta adalah sesuatu yang gampang berubah sifat, Dapat berubah menjadi cinta karena persahabatan, Sebagai saudara, Bahkan dapat juga berubah menjadi benci dan dendam. Sebab antara cinta dan benci sebetulnya hanya dipisahkan oleh pikiran sesaat. Apapun yang dapat berubah biasanya gampang pula terlupakan. Di saat perasaan cinta pertama mulai memudar, Terkadang bakal muncul cinta kedua, Perasaan cinta kedua seringkah akan berubah menjadi semurni, Sedalam, Semestra dan sependerita perasaan cinta pertama. Cinta pun tidak membatasi usia, Penyakit menular ini bisa meracuni kaum muda, Dapat pula meracuni mereka yang sudah dewasa bahkan yang sudah tua. Biarpun anak muda lebih berani menyatakan cinta, Lebih berani menyataan benci, Bahkan ungkapan cinta mereka lebih panas dan bergairah, Namun orang dewasa pun terkadang mudah tergila-gila, Mudah terbuai gara-gara pengaruh cinta. Baik dia tua maupun muda, Menghadapi perasaan cinta biasanya akan bersikap lebih jujur. Dia akan mencintai dengan sepenuh hati, Tidak segan mencintai dengan taruhan nyawa. Sayangnya bagi sementara orang tua, Kejujuran cinta mereka biasanya justru dimanfaatkan oleh pihak lain. Bukan cuma dimanfaatkan orang, Malah terkadang dimanfaatkan juga oleh diri sendiri. Loh-loh san adalah contoh yang jelas tentang hal ini. Dia sangka pek ihling menaruh perasaan terhadapnya, Maka dengan perasaan jujur dan tulus dia bersiap menerima luapan rasa cinta itu. Tapi akhirnya dia harus kehilangan nyawa, Harus mengalami nasib tragis. Ternyata cinta dapat menciptakan segalanya, Dapat memusnahkan segalanya pula. Ya cinta, segala sesuatunya hanya gara-gara cinta. Bab 3. Bahaya Fo'ang So'at terancam. Hari telah terang tanah. Sinar kepedihan belum luntur sama sekali dari sorot metu Fo'ang So'at. Kepedihan hatinya bukan lantaran kematian loh-loh san, Tapi karena perasaan cinta yang tak berberdaya. Dia pernah mengalami pengalaman pahit seperti itu, Dia pun pernah merasakan gejolak perasaan yang tak berbendung, Kobaran emosi yang membuatnya tak segan mengorbankan segala sesuatu. Biarpun segala sesuatunya sekarang sudah sejauh taburan bintang di langit, Namun masih tertanam dalam lubuk hatinya, Bagai kutu yang siang malam selalu menggerogoti tubuhnya. Dia tak tahu sampai kapan dirinya baru bisa lolos dari semua penderitaan itu. Mengikuti munculnya sinar fajar, Fo'ang So'at menggeliat sambil mengendorkan tubuhnya yang kaku, Tiba-tiba pandangannya terhenti pada secercah kahaya matahari yang menembus masuk lewat jendela, Tiba-tiba saja ia teringat pada kumpulan cahaya yang memancar dari balik gundukan tanah. Tidakkah kau merasa bahwa semua kunci persoalan terletak pada gundukan tanah itu itulah ucapan Yap Kei semalam sebelum meninggalkan dirinya, Sekalipun bukan terhitung ucapan yang menyadarkan diadari impian, Tak dapat disangkal petunjuk itu memang ada benarnya. Langit mulai terang, Dari kejauhan terdengar raya yang berkokok, Namun jagat raya masih gelap bulita, Seakan masih terlelap dalam tidurnya. Fo'ang So'at melompat turun dari atas ranjang, Golok hitam pekat masih tergenggam di tangan kirinya. Hitam pekat bagai kematian, Hitam pekat bagai langit malam yang tiada tepian. Dengan langkah kakinya yang aneh dan bebal dia menuju pintu kamar, Belum lagi membuka. Pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Apakah pintu itu terbuka oleh hembusan angin? Ataukah ada seseorang mendorongnya? Ternyata yang mendorong pintu adalah si kakek kerdil Tui Hang Siu, Si kakek pengejar angin. Fo'ang So'at tidak kaget, Sedikit perasaan kaget pun tak ada, Dia seolah sudah menduga Tui Hang Siu bakal membuka pintu pada saat itu. Selamat pagi sapa Tui Hang Siu sambil tertawa. Ada urusan tegur Fo'ang So'at ketus. Tentu saja ada, Kalau tak ada urusan buat apa pagi-pagi sudah berdiri menunggu di depan pintu kamar orang, Fo'ang So'at bergeser ke samping membiarkan Tui Hang Siu masuk, Kemudian setelah duduk di hadapan tamunya baru ia bertanya, Ada urusan apa sudah lama aku kawin dengan si nenek tua, Sayangnya jangankan punya anak bertelur sebutir pun tak pernah, Itulah sebabnya kami selalu menyayangi Pek Ih Ling bagaikan menyayangi anak kandung sendiri, Tui Hang Siu berhenti sejenak menarik napas, Kemudian lanjutnya, Itulah sebabnya urusan perkawinannya merupakan masalah besar bagi kami, Bukankah untuk itu kami harus bersikap lebih serius? Apa sangkut pautnya dengan aku tentu saja ada. Jika si Yau Ling Ji memilih kau, Bukankah antara kau dan kami jadi ada sangkut pautnya, Fo'ang So'at tidak menjawab, Dia hanya tertawa dingin. Bagi kami, latar belakang dan asal usul bukanlah masalah yang penting, Ujar Tui Hang Siu lagi, Bagi seorang wanita, Kebahagiaan hiduplah segalanya, Asal seng suami mencintainya dan tahu bagaimana menyayangi, Hal itu jauh lebih penting. Tentu saja selain kebahagiaan, Suaminya pun harus seorang lelaki yang memiliki kondisi kesehatan prima, Hanya dari tubuh yang primalah akan lahir keturunan yang prima juga, Dari nada bicara Tui Hang Siu, Dia seolah sudah menganggap Fo'ang So'at sebagai suami Bukk Ih Ling. Suami yang sehat merupakan kebahagiaan bagi seng istri, Kata Tui Hang Siu sambil tertawa, Sejak zaman dulu sudah begitu, Aku percaya selanjutnya pun akan begitu, Ia memandang Fo'ang So'at sekejap sambil tertawa, Kemudian lanjutnya, Oleh karena demi kebahagiaan Siu Ling Ji di kemudian hari, Kami wajib melakukan pemeriksaan lebih dulu atas kesehatan suaminya, Dalam hal ini kau setuju bukan? Ada satu hal aku tak tahu, Apakah kau pun sudah memikirkan dengan jelas perlahan Fo'ang So'at berkata, Hal apa kalian senaknya bicara seolah segala sesuatunya bisa dilakukan semuamu sendiri, Pernahkah kalian pertimbangkan pihak lawan merasa keberatan tak berakah ada yang keberatan, Apalagi Siu Ling Ji kami begitu cantik dan menawan, Syarat yang dia miliki pun sangat mendukung, Hanya orang Tolol yang bakal menampik tawarannya, Kebetulan saat ini kau telah menjumpai satu di antaranya, Kata Fo'ang So'at dingin, Selesai berkata dia pun beranjak meninggalkan ruangan itu, Pui Hang Siu tidak menghalangi, Namun katanya, Kusarankan kepadamu untuk mendengarkan dulu satu hal sampai selesai sebelum mempertimbangkan akan pergi atau tidak, Katakan kata Fo'ang So'at sambil menghentikan langkahnya, Biarpun pada 50 tahun berselang nama kami suami istri sudah termahur dalam dunia persilatan, Tapi sejak mengundurkan diri dari keramaian dunia pada 30 tahun lalu, Jarang sekali kami mencampuri urusan dunia persilatan, Dengan sendirinya perkembangan ilmu silat kami pun ikut terhambat, Kata Tui Hang Siu. Hambar, terlebih dengan munculnya jago-jago muda dalam bulan, Jelas kehebatan orang sekarang jauh melebih kemampuan orang-orang dulu, Ia bangkit, perlahan-lahan berjalan menuju ke hadapan Fo'ang So'at, Lalu katanya lagi, Sekalipun begitu, apabila keadaan mendesak, Terpaksa kami suami istri tetap akan turun tangan juga, Biar tak sanggup mengungguli lawan, Meski kami harus tewas gara-gara perbuatan ini, Kami tetap rela dan ikhlas melakukannya, Sambil menatap wajah Fo'ang So'at, Ujarnya, Sekarang kau sudah memahami maksudku bukan maksud perkataan itu jelas sekali, Jika dia masih ngotot ingin pergi atau tetap menolak, Terpaksa kita harus bertarung. Fo'ang So'at mengerti, Tentu saja Tui Hang Siu juga mengerti, Melihat Fo'ang So'at sama sekali tidak melakukan tindakan apapun sehabis mengucapkan perkataan tadi, Tanpa terasa sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya. Mendadak terdengar Fo'ang So'at berkata, Biarpun aku bukan orang owalam, Tapi sayang wataku seperti keledai, Lalu dia bertanya, Bis ini? Sekarang? Mau bertarung di sini? Atau ganti tempat lain? Tentu saja Tui Hang Siu mengerti maksud perkataan itu, Tak heran senyumannya langsung. Membeku, Hanya sorot metle, Tajam yang terpancar keluar. Tiada angin yang berhembus, Udah rasa akan menjadi beku dalam waktu sekejap. Fo'ang So'at sama sekali tak bergerak, Pancaran sinar matanya tetap dingin. Tui Hang Siu juga tidak bergerak, Sepasang tangannya dibiarkan terkulai ke bawah. Biarpun belum pernah ada berita dalam dunia persilatan tentang jenis senjata andalannya, Tapi Fo'ang So'at tahu dia bersenjata, Sebab ia telah merasakan hawa membunuh yang terpancar dari senjatanya. Hawa pedang yang lebih dingin dari salju, Hawa pedang itu terpancar dari tubuh Tui Hang Siu, Ternyata tubuh orang itu jauh lebih tajam daripada sebilah pedang. Tubuh kakek kecil itu memang merupakan sebilah pedang. Sejak terjun ke dunia kangong belasan tahun berselang, Boleh dibilang musuh macam apapun pernah dijumpainya, Tentu saja di antara mereka terdapat juga jago pedang yang tersohor akan kehebatannya. Ada sementara orang memiliki ilmu pedang yang ringan dan gesit, cepat, telengas dan ganas. Siapapun dia, Biasanya keangkerannya baru terwujud setelah melancarkan serangan dengan jurus pedangnya. Tapi kini bukan saja Tui Hang Siu belum melancarkan serangan, Bahkan seperti apakah bentuk pedangnya pun tak ada yang tahu, Tapi Fo Ang Soat dapat merasakan tekanan hawa pedang yang mengerikan. Tiada hembusan angin, Tapi ujung baju Tui Hang Siu berkibar dan menari, Kakinya sama sekali tak bergerak, Tapi Fo Ang Soat merasa seakan-akan ia sedang bergeser. Fo Ang Soat bisa merasakan hal seperti itu karena Tui Hang Siu telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Seluruh kekuatan telah diubah menjadi hawa pedang, Yang membuat orang lain hanya bisa merasakan tekanan hawa pedangnya dan melupakan keberadaannya. Tubuhnya telah menyatu dengan pedangnya, Membaur ke seluruh ruangan, Membaur ke seluruh jagad raya, Oleh karena itulah di saat dia tak bergerak, Ia seolah-olah sedang bergerak, Di saat dia bergerak justru seolah-olah tidak bergerak. Akhirnya Fo Ang Soat menyadari kehebatan Ciam Pua itu sebagai seorang jago pedang memang bukan nama kosong belaka. Menanti Fo Ang Soat bergerak, Keadaan sudah terlambat, Seluruh tubuhnya sudah terkurung di bawah tekanan hawa pedang Tui Hang Siu. Selama hidup sudah ratusan kali dia menghadapi musuh, Dalam setiap pertarungan dia selalu menunggu sampai pihak musuh turun. Tangan lebih dulu, Goloknya baru melancarkan serangan balasan, Sebab ilmu golok yang dipelajarinya adalah ilmu golok yang mengendalikan gerak dengan gerak, Dengan lambat mengatasi kecepatan. Tapi kali ini dia benar-benar menyesal mengapa tidak turun tangan lebih dahulu. Tiba-tiba ia merasakan ilmu golok yang dilatihnya selama ini telah kehilangan daya guna, Telah kehilangan manfaat dihadapan Tui Hang Siu. Di saat Fo Ang Soat menyesal mengapa tidak mencabut goloknya terlebih dulu, Dan pada saat Yap Keh menyaksikan Gwe Popo memasuki warung nakmi, Tanah gundukan yang telah digali Yap Keh di dalam hutan lebat itu telah terjadi perubahan. Gua yang semula kosong itu mendadak mengeluarkan bunyi yang sangat aneh, Seolah-olah ada seseorang sedang memutar roda gigi sebuah mesin. Menyusul kemudian bergemas suara mencicip aneh dan terlihatlah seekor monyet melompat keluar dari balik gua, Melompat keluar dari gua itu dan berdiri di sisinya sambil celingukan. Monyet itu memiliki sepasang mesli yang jeli dan tajam, Setelah memeriksa sekejap sekitar tempat itu, Dia langsung berlari menuju ke arah hutan belantara. Baru satu tombak monyet itu kabur, Tiba-tiba dari dalam gua meluncur seutas tali, Seret, tali itu dengan cepat membelenggu tubuh monyet yang sedang kabur itu. Dengan sepasang tangannya monyet itu berusaha melepas tali yang membelenggunya, Tapi bagaimanapun dia menarik, usahanya tak berhasil. Akhirnya dengan gelisah binatang itu berteriak-teriak sambil melompat ke sana kemari. Tiba-tiba dari balik gua yang gelap berkumandang suara seorang tua dan lemah tak bertenaga, Sayangku, jangan lari sembarangan di luar, Lebih baik bermain dalam rumah saja, Seusai berkata, tali itu segera ditarik kembali dan monyet itu pun langsung berseret balik ke dalam gua. Kembali terdengar suara roda besi sedang berputar. Tak selang berapa saat kemudian, hutan itu sudah hening kembali, Seakan-akan belum pernah terjadi sesuatu di tempat itu. Tangan itu putih memucat, tapi telapak tangannya terasa dingin membeku. Golok berwarna hitam pekat masih berada dalam genggaman tangan yang dingin dan kaku itu. Saat ini bukan saja telapak tangan foang soat telah basah oleh keringat dingin, Bahkan jidatnya juga telah dibasahi oleh keringat, Kini dia benar-benar sudah tertekan oleh hawa pedang lawan hingga susah untuk bernapas. Sepasang tangan tui hang siul masih terkulai lurus ke bawah, Kakinya sama sekali tak bergerak, Namun seluruh jagad raya seolah sudah tercekam dalam keseriusan, Udara terasa makin berat. Dengus napas foang soat makin memburu dan kasar, Dia sadar posisinya saat itu sangat gawat, Tak mungkin baginya untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi dia sama sekali tak mampu bergerak, Sekalipun bisa juga percuma, Sebab begitu ia bergerak, Kematian pasti akan tiba. Bagaimana kalau tidak bergerak? Tidak bergerak pun sama saja hasilnya, Tetap mati. Yap Ki dan Sung Ming Ming telah berada dalam perjalanan menuju ke kota Lhasa. Siang baru saja menjelang, Matahari memancarkan cahayanya yang amat terik. Sejauh Natum memandang hanya lautan pasir berwarna kuning yang menyelimuti seluruh jagad. Bumi begitu tak berperasaan, Gersang, Sepi, Ganas, Dingin yang menggigilkan, Panas yang menyengat, Namun sekalipun bumi tak berperasaan, Ada pula bagian lain yang menyenangkan, Persis seperti kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidup, Manusia seringkah harus menghadapi kendala dan masalah yang tidak berkenan, Masalah yang susah diurai, Susah dicerna. Akan tetapi kehidupan manusia tetap menawan, Tetap menarik untuk dijalani. Yap Ki berjalan bersanding Sung Ming Ming melewati gunan gersang, Sejauh Natum memandang hanya terik matahari menyinari jagad. Setelah berjalan satu jam lagi, Kita akan tiba di suatu tempat, Ujar Sung Ming Ming. Tiba di mana? Kebunan monyet? Bukan, kita akan tiba di Sumbatan Leher. Sumbatan Leher sebuah tempat yang harus dilewati bila ingin menuju ke kota Lhasa, So Ming Ming menerangkan sambil menerawang ke tempat jauh, Konon di tempat itulah berbagai setan dan iblis sering berkeliharan, Oya semua orang Tibet yang hendak melalui Sumbatan Leher, Selalu jalan berombongan, Bahkan sepanjang jalan harus menyebar Ginkhoa, Uang untuk orang mati, Kenapa untuk menyuap setan iblis itu? Tak kusangka, Ternyata setan iblis pun perlu sogokan duit, Seru Yak Kee sambil tertawa. Perlahan-lahan So Ming Ming menarik pandangan matanya, Sambil berpaling ia bertanya, Jalan atau tidak apa itu jalan atau tidak, Kalau jalan terus berarti kita harus menunggu di sini, Menunggu sampai ada orang baru melanjutkan perjalanan dengan berombongan, Kalau tidak dilanjutkan, Berarti kita balik ke kota tanya Yak Kee lagi. Benar, Yak Kee tidak langsung menanggapi pertanyaan itu, Dia alihkan pandangan matanya, Memandang rentetan pegunungan yang terbentang di depan mata, Sampai lama kemudian baru ia menjawab, Jalan sungguh-sungguh, Baik, Kalau begitu kita dirikan tenda di sini, Menunggu sampai tibanya rombongan lain, Tidak, Sekarang juga kita berangkat, Perlahan Yak Kee berkata, Berangkat sekarang juga? Hanya kita berdua tanya So Ming Ming tertekun, Yak Kee tidak menjawab, Dia hanya manggut-manggut, Selama ini belum pernah ada orang berani melewati sumbatan leher, Hanya berdua seperti kita sekarang, So Ming Ming menerangkan, Tapi mulai sekarang ada, Tukas Yak Kee sambil tertawa, Bukankah segala sesuatu harus dimulai dari yang pertama? Biarlah kita yang memulai, Masakah kau tidak gembira dengan kejadian seperti ini? Mantap, Mantap setengah mati belum selesai perkataan itu di ucapkan, Dia sudah mengikut tiap Kee berangkat menuju ke sumbatan leher. Sebenarnya dalam hati setiap orang pasti terdapat sumbatan, Suatu sumbatan yang sulit ditembus. Bila kau ingin menembus sumbatan itu, Maka kau pasti akan melukai juga perasaan orang lain. Bila dalam hati terdapat sumbatan, Orang itu pasti akan merasa amat sedih. Tapi bila orang itu berada dalam sumbatan, Dia tak berakal merasa sedih lagi. Orang yang sedang sedih seringkali ingin mati, Tapi orang yang sudah mati tak berakal sedih lagi. Hanya orang mati yang tak akan merasa sedih. Udara terasa membeku, Seluruh angkasa diliputi keseriusan dan ketegangan yang luar biasa. Semua benda, Semua kehidupan di alam jagad seakan-akan telah berhenti bergerak, Berhenti bernapas. Pui Hang Siu tidak bergerak, Terlebih Fo Ang Soat. Namun terlepas apapun yang sedang berlangsung di alam jagad, Bumi tetap berputar. Hanya saja gerak putaran dilakukan lambat, Lambat sekali, itulah sebabnya tempat yang semula tidak terjangkau cahaya, Lambat laun tersinar juga semuanya. Deretan pegunungan menjulang tinggi ke angkasa, Tebing yang terjal berdiri tegak lurus, Hanya sebuah jalan sempit yang terbentang di antara bebatuan yang tajam. Yap Ke dan Soe Ming Ming telah tiba di lembah curam sumbatan leher itu. Batu cadas yang tajam menjulang ke angkasa bagaikan taring serigala yang siap menerkam mereka, Siapapun yang tiba di tempat semacam itu, Sedikit banyak pasti akan bergidik, Detak jantung mereka pasti akan berdebar keras. Yap Ke merasa debar jantungnya berdetak lebih cepat ketimbang biasanya, Begitu keras hingga Soe Ming Ming pun mendengar suara detak jantungnya itu. Maka sambil tertawa geli tegulnya, Akhirnya kau tahu juga di sini sebenarnya tak ada setan, Iblis atau siluman apapun, Tapi orang lain tak berakal berani melalui tempat ini seorang diri, Bila musuh bersembunyi di sekitar sana dan menyerangmu secara tiba-tiba di saat kau sedang lewat, Maka tak ayah lagi kau pasti akan tersumbat dan tercekik mampus di situ, Ibarat ada tali gantungan yang mencirat leharmu. Menyumbat leher, memutus nafas dan menggantung tubuhmu hingga mati, Itulah arti sebenarnya dari sumbatan leher. Yap Ke memperhatikan sekejap sekeliling sana, Lalu sahutnya sambil tertawa, Harus kuakui, Tempat ini memang merupakan jebakan terbagus untuk membunuh orang, Untung kedatangan kita di sini tak diketahui siapapun sehingga, Belum selesai kata-katanya, Peluh dingin telah membasahi telapak tangannya. Sebab secara tiba-tiba ia merasa di tempat itu ternyata masih hadir orang lain, Orang lain yang sedang bersembunyi di balik kegelapan, Orang yang sedang menjebaknya. Cahaya matahari memancar masuk ke dalam kamar, Membuat seluruh ruangan terasa terang benerang. Ketika cahaya matahari menyoroti permukaan lantai, Secercah sinar segera memantul ke wajahnya, Menyilaukan matanya, Saat seperti itulah merupakan saat yang kritis, Saat yang bisa mencabut nyawanya. Tapi hingga kini, Mengapa dia masih belum bergerak? Hawa pedang tak berwujud Tui Hang Siu yang membungkus seluruh tubuhnya, Membuat dia nyaris tak mampu bergerak, Apalagi mencabut golok. Bila golok tidak dapat dicabut, Bagaimana mungkin melawan musuh? Cahaya matahari mulai menyinari pinggang Fo'ang So'at, Menyinari pula golok hitam pekat dalam genggamannya. Pada saat itulah tiba-tiba Fo'ang So'at melakukan satu tindakan yang selama hidup belum pernah dilakukan, Satu perbuatan yang mimpi pun belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sekonyong-konyong dia lempar golok yang selama hidup tak pernah terlepas dari tangannya itu kebalik cahaya matahari. Golok yang tak pernah meninggalkan tangan Fo'ang So'at pada akhirnya meninggalkan dirinya. Begitu golok terlepas dari genggaman, Tui Hang Siu pun tertawa, tubuhnya pun bergerak cepat. Sepasang tangannya yang selama ini terkulai lurus ke bawah, terkulai dalam keadaan kosong, Tau-tau sudah bertambah dengan dua bilah pedang. Dua bilah pedang yang sangat kecil, panjangnya hanya satu kaki delapan inci, Satu di tangan kiri dan yang lain di tangan kanan. Dua gulung cahaya pedang berkelebat, meluncur dari arah yang berlawanan. Sekilas cahaya melesat ke udara menghantam golok yang terlepas dari tangan Fo'ang So'at, Sementara kilasan cahaya yang lain menusuk tenggorokannya. Biarpun dua kilatan cahaya pedang itu melesat bukan pada saat yang bersamaan, Namun keduanya tiba pada sasaran hampir bersamaan waktu. Satu menyerang golok di udara, satu lagi mengancam tenggorokan Fo'ang So'at. Kini keadaannya sangat berbahaya, dia sudah berada dalam posisi yang mirip dengan sumbatan leher, sumbatan kematian.